Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya lebih banyak memanfaatkan media masa sebagai sarana sosialisasi pemilihan kepala daerah yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah KPU Murung Raya terus melakukan sosialisasi agar partisipasi pemilihan mencapai target Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Murah, Senjaya, menyampaikan kegiatan sosialisasi hari pemungutan suara yang diselenggarakan di Aula Gedung B Setda Murung Raya tidak lepas dari peran media cetak, media daring, bahkan elektronik untuk membantu menyampaikan seluruh tahapan pada Sabtu 22 Agustus 2020 lalu Menurut Senjaya, di situasi pandemi COVID-19, media masa efektif untuk menginformasikan berbagai informasi kepada para pemilih, media bisa menjadi kunci dari tingginya partisipasi pemilihan pada era pandemi ini Ia mengatakan, agar pada hari pencoblosan nanti, wajib mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 Untuk itu, pihaknya dalam sosialisasi pemungutan suara juga meminta dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya Senjaya juga mengimbau kepada masyarakat, bila ada laporan atau keluhan, warga bisa melaporkan petugas terdekat terutama bila namanya belum ada dalam data pemilih, atau bisa juga menanyakan langsung ke KPU setempat Dari Kabupaten Murung Raya, Rahmadi melaporkan Terima kasih telah menonton!